Hai semuanya kembali bersama aku video kali ini aku mau dandan lagi yang berbeda di video kali ini adalah aku akan nyobain semua teknik makeup yang viral di tiktok yang viral di Instagram di semua sosial media yang kemarin sempat viral jujur aku agak deg-degan karena aku belum pernah nyoba sama sekali teknik-teknik makeup yang viral ini so ya langsung aja kita mulai oke nah ini aku udah pakai skincare ya udah melembabkan kulit muka pakai lipstick aja ini dari sister-an ini tuh dia bukan satin juga sih tapi dia lebih yang kayak velvety gitu jadi aku eh langsung aja ya agak adek-dekani sebenernya jadi dia tuh kayak dibawarin ke seluruh wajah kayak gini aku nggak tahu setujuannya apa tapi intinya ya udah kita coba aja aku aku udah ikhlas banget kalau lip produk aku nanti bakal oke kalau apa ya bakal abis kah nggak juga ding jadi ini emang jarang aku pakai juga Wow terus aku mau ratainnya pakai brush karena agak apa ya agak susah nih kalau pakai sponge ternyata dia malah hilang kalau pakai brush tapi lumayan siap tambahin deh dikit deh nggak lip produknya habis aku disini udah nyiapin produk-produk yang mau aku pakai di video kali ini jadi biar nggak ada yang ketinggalan gitu loh agak capek wak ngeblendnya wak karena kan dia ini sebenarnya bukan matte loh finishnya kalau tadi aku misal aku tadi jadi pakai OMG bakal lebih susah lagi karena OMG finishnya matte di aku tapi ini pakai yang velvet aja lumayan pegel wuih aku nggak tahu sih ini siapa yang memulai ya karena kemarin pas aku tampan aku cuma menemukan yang meramaikan aja pokoknya kayak yang awal siapa itu aku juga nggak tahu kagak nemu jadi untuk teknik foundationnya yang sempat viral itu dia kayak aplikasinya pakai tangan gitu loh kayak dibaurin kayak kita lagi cuci muka gitu agak panik sebenarnya dan langsung di tumpahin gitu loh ke muka sebanyak ini ini biasa buat ini udah lumayan banyak sekarang mau mulai aku agak-agak gimana gitu ya nyentungnya anjur wow di tap tap gue jari doang ini kayak facial kayak lagi facial ya kena alis aku nggak papa deh aku aku yakin banget sih kalau temen-temen tipe-tipe orang yang kayak jijik banget gitu pasti kurang nyaman karena ini kayak gimana gitu rasanya siapa sih yang memulai ini semua aneh banget jujur eh jadi ini didiamin dulu katanya gitu ya oke terus sekarang mau diratain pakai sponge nah yang aku lihat jadi sponsnya itu disemprotin kayak pakai Fasmis atau setting spray gitu jadi sampai berbebasah terus langsung ya langsung di tap tap ke kulit kayak gini nanti tuh katanya hasilnya lebih flawless kayak gitu loh aku 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 shock banget alis aku sampe warna hitamnya sampe kayak pudar gitu tapi ya udah nanti kita lihat hasilnya ya guys siapa tau layak kita jadikan teknik makeup kita selanjutnya wow mantul titik ya ke concealer ini ya wah ini kayak bukan aku oke concealer ya concealer yang kemarin tekniknya sempet viral itu yang kayak aku udah sempet pakai teknik ini sebenernya di channel aku itu kayak di bagian ujung sini ya terus ditarik ke atas kayak gini jadi memberikan efek nanti tuh kayak naik gitu loh kapanya sih gitu tapi emang iya yang aku perhatiin sih gitu jadi kayak nanti efeknya tuh kayak lebih tinggi gitu terus disini di bagian-bagian yang kayak biasanya turun tuh kayak harus dinaikin gitu loh kalau teknik concealer ini sih aku sering ya udah lakuin jadi aku udah bisa nerima nih teknik yang kayak gini tapi kalo tau si foundation dan si lip produk yang dipakai di awal tadi aku baru nyebelin tadi itu dan aku agak oh amg apaan nih lanjut ya pakai contour cream jadi pakai contour cream jadi yang aku lihat juga ada yang sempet gak punya terus si contournya ini disemprotin gitu loh jadi nanti untuk kalau pakai gitu jadi paham gak sih ini aku pakai brush yang kayak gini aja aku basahin dulu brushnya kayak bener bener basah aku gak tau nanti apa yang bakal terjadi sama palette aku ini tapi ya udahlah demi kalian ya terus oh my god jadi ini beneran basah palette aku aku gak tau nanti bakal jamur atau enggak ini di atas sini jadi kan kalo yang sempet viral tuh makanya bukan dilekukan lagi tapi agak atas karena biar efeknya tuh kayak lebih tirus gitu aku udah sering lakuin ini jujur dan aku suka sih tapi kalau teknik yang kayak gini tuh kayak menurutku lebih efektif gitu lah kalo misal mau nirusin luka eh mau ngasih ngerin aja nih tapi nanti eh nganstain itu wow Ternyata teknik ini Teknik yang sangat membantu Kalau misal Kalian gak punya Contour cream kayak aku Jadi kepake Itu tetap Wow Aku syukir Cream Blast Pake dari Vokalur Yang shadenya B01 Tadi detail produk ya Nanti aku bakal taruh di deskripsi aja Kalau untuk ini Teknik blush on Dia mirip ya penempatannya Dengan si contour Jadi kayak di night-night Sini Oke lanjut Nah kemarin tuh yang kayak Sempet viral gitu Semerka gitu ya Ini langsung pake tue cake gitu guys Jadi langsung pake compact powder Sebenernya aku agak deg-degan Karena aku jujur Aku kayak Selalu banget pake bedak tabur Tapi yaudah Kita coba kali ini apakah dia akan flawless Pakai brush Cara aku aplikasinya aku ditap aja Kayak gitu Jadi kalau sekiranya semuanya udah Kayak ngeset Sama si compact powder Baru di bau-bau ring gitu ya Takutnya nanti kalau langsung di Cosrack gitu Malah rusak Kalau di top gini Kayaknya lebih aman Lebih aman dari Keki Aku Berubah warna Jadi kayak gini Luar biasa Terus lanjut ke alis ya Bagian alis ini Dia kayak pake Apa ya Kayak sabun Bukan sabun Apa ya Kayak buat alis gitu Bukan gel alis juga Jadi nanti alisnya tuh kayak ala-ala Serat-serat alis gitu loh Jadi ya karena aku gak punya ya Eyebrow soapnya Jadi aku pake sabun aja ya Aku punya ya Ini sabun biasa aku pake buat Muci brush Tapi yaudah kita pake di Lokal ini Bikin dia berdiri dulu gitu sih katanya Alis aku udah selesai Ini aku bikin aku berusaha banget ya Agak susah sebenernya aku agak kurang jago Kalau udah pake complexion baru bikin alis Karena kalau udah ketumpuk sama produk foundation itu Agak susah gitu lah aku bikinnya Jadi aku tuh udah kebiasaan kayak alis dulu Tapi tadi ya karena kita ngikutin teknik yang lagi viral Ya udahlah ya Sekarang lanjut ke bagian Eyeshadow Jujur eyeshadow ini adalah Sab yang aku udah kayak OMG gue Perasaran banget Jujur Jadi Teknik yang kemarin sempet viral itu Yang pertama dia yang kayak di aplikasiinnya Menggunakan tisu gitu loh guys Jadi tisu ya Tisu di Ngunyuk-ngunyuk-ngunyuk kayak gini Terus nanti baru ditop-top Terus ada lagi Dan ternyata Yang cara pengaplikasiannya kayak di tolelin dulu gitu Nanti baru dibawarin Jadi aku akan bikin dua Look eyeshadow yang berbeda Jadi yang sebelah kiri pake Si tisu Yang sebelah kan pake yang di luar Bawarin Oke Kita coba ya Sebenernya pake tisu dapur guys Tapi aku gak ada tisu dapur Jadi yaudah pake tisu yang ada aja Jadi kali ini mau pakai warna yang Oke 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 Aku berusaha banget Biar tetep cakep hasilnya Ya ini Bismillahirrohmanirrohim Bismillah Kay Kita awali dari ujungnya Ujung atau dari mana Wow Cakep Cakep Sebenernya cakep Terus Ini mau aku ganti Warnanya Aku mau kasih warna Apa ya Yang cakep guys Nuju Taruh di tengahnya Kenyatan gak sih Kayak kurang abstrak gitu ya Oke semayah Terus depannya aku mau kasih yang shimmer deh Kayak kurang aku dahulu gak pake yang shimmer ya Shimmernya pake yang agak gold gold kuning Ini kayak gini Kelihatan Oke Taruh di depan Ini jujur Ini banyak falloutnya guys Jadi Terus Dirapiin Dulu Jadi yang sebelahnya ini Pakai Brush yang bentukannya pen Kayak gini aja Nah Warnanya Aku mau pake hijau dulu Ini Warna hijau Terus Kayak di Dia tuh kayak Nah Ditarik-tarik gini loh guys Yang gue maksud Lanjut ke Warna Merah ya Kasih warna Merah Blinding brush Karena ini eyeshadownya Pigmented warnanya Jadi agak susah nih Dibaurin Udah ya Sekarang lanjut ke Bulu mata Dan juga Eyeliner Dan ini gak ada teknik yang khusus Jadi seperti biasa aja Udah 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 cukup Sebelahnya pake eyeliner Biasa aja Liat gitu kan Habis pake Rascara Bulu mata bawahnya tuh Kayak di jepit-jepit gitu loh guys Tapi aku gak tau sih Apa berhasil atau enggak Oke Jadi aku udah pake Bulu mata palsu Sekarang Mau lanjut ke Highlighter Jadi highlighter Yang Akan aku pake kali ini Ini dari Brand Swap Kayap Terakhir Pengaplikasian Liproduk Jadi untuk liproduk Aku mau pake dari OMG Yang shadenya 04 Sebenernya aku pengen pake nude deh Tapi Kayak ini dulu ya Coba Jadi Teknik yang akan aku pake Untuk di bagian bibir Itu sebenernya ada dua guys Jadi nanti pake lip Produknya Kayak full lips Terus nanti bakal di Conceal gitu loh Di bagian pinggirnya Jadi Jatuhnya kayak ombre lips gitu Tapi karena aku kali ini Kayak kurang masuk gitu ya Pake ombre lips Jadi Pakainya full lips Tapi Teknik yang sangat viral Itu kayak Kita minkem Terus nanti di aplikasinya Karena di aku lipsnya ini Kayak kurang Nampol gitu ya Aku mau tambahin Warna Dari Pandbo Cokorazuknya Ini white shade-nya 02 Aku kadang suka Gambling gitu loh Ini mau taro Di bagian tengahnya aja Terus dari Stagenius Ini warnanya Yangberry Choice Dan ya Ini dia hasilnya Gimana menurut kalian Oke gak sih Kalian boleh banget Comment di kolom-komen Antara pendapat kalian So ya Sejauh ini Aku bakal Bahas Satu-satu tekniknya ya Jadi Kalau misal Aku disuruh Pake Lagi Teknik-teknik yang Barusan aku Pake Di look ini Jadi yang pertama Yang gak aku Pake lagi Itu adalah Pengaplikasian Lip produk Di awal Karena Selain aneh Menurutku Ya kayak Lama banget Menjir Kayak Apaan sih Lama banget Tapi emang Efeknya di kulit Dia lebih Kayak Menetralkan Warna Gitu loh Kayak Misal Ada warna-warna Yang belang Atau ada warna Yang kayak Kemerahan Gitu di kulit Yang dibantu Sama si produknya Jadi lebih Menyamaran Menatakan 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 Jadi Pas di aplikasi Si foundation Dia Bakal Lebih Tata Gitu Foundation Terus Yang aku Gak akan Pake lagi Yaitu Teknik Pengaplikasian Si foundation Yang pake Tangan Tadi Yang Jujur Aku sendiri Agak Jiji Karena Kayak Tebel Banget Nempel Semua Di Tangan Terus Tangan Jadi Kotor Jadi Menurutku Lebih Efektif Kalo Pake Brush Gitu Atau Kek Di Toto Pake Sponj Terus Teknik Pengaplikasian Contour Ya Contour Kalo Pas Kan Aku Gak Punya Contour Cream Jadi Caraku Menginisiatif Yaitu Aku Basahin Contour Powder Terus Aku Sepert Terus Aku Aplikasikan Ke Muka Toto Yang Menurutku Itu adalah Teknik Yang Aku Suka Yang Menurutku Itu Boleh Kita Jadi Teknik Makeup Andalan Gitu Di Next Terus Pengaplikasian Alis Nah Alis Ini Yang Aku Agak Kurang Dimana Aku Agak Kurang Puas Sama Hasilnya Kalo Yang Tadi Dua Teknik Pengaplikasian Lip Produk Sama Foundation Itu Gak Akan Aku Pake Di Next Video Atau Next Makeup Tapi Hasilnya Bagus Di Kulitku Nah Kalo Untuk Alis Jujur Aku tuh Kalo Alis Selalu Pake Di Awal Jadi Alis Itu Adalah Step Yang Paling Pertama Di Saat Aku Mulai Makeup Karena Biar Hasilnya Lebih Rapi Dan Lebih Kaya Kaya Pop Up Banget Gitu Kaya Cakep Nah Yang Aku Lakuin Kali Ini Aku Pakai Teknik Yang Kaya Pake Sabun Tadi Dan Itu Salahnya Aku Pakainya Di Di Urutan Tengah Tengah Gitu Loh Engkak Di Awal Jadi Agak Kurang Rapih Nih Agak Kurang Memuaskan Hasilnya Cuma Pas Aku Pikir Lagi Kalo Memang Aku Pakain Di Awal Pasti Nanti Kena Fondation Yang Aku Artikasi Pake Tangan Itu Tadi Pasti Kalian Lihat Jadi Yaudahlah Tidak Akan Aku Ulangi Di Stepnya Jadi Step Alis Akan Aku Lakuin Seperti Biasa Di Awal Supaya Hasilnya Lebih Keluar Karena Tweet Kek Ya Placed Powder Dipake Di Atas Foundation Itu Udah Sering Aku Lakuin Jadi Aku Udah Nggak Kaget Ya Sama Teknik Makeup Yang Satu Itu Terus Pengaplikasian Eyeshadow Jadi Disini Tadikan Aku Udah Pake Dua Teknik Pengaplikasian Eyeshadow Yang Sempat Viral Banget Itu Yang Kayak Dipake Tisu Tadi Sebelah Kirinya Sebelah Kanan Kayak Ditoyal Gitu Nah Aku Pribadi Aku Lebih Suka Yang Pake Tisu Karena Lebih Estetik Dan Lebih Cakep Bahkan Lebih Rapi Ketimbang Yang Sebelah Sini Yang Ditoil Pake Brush Dulu Baru Di Blend Hasilnya Kayak Kurang Memuaskan Karena Menurutku Warnanya Jadi Peci Dan Nggak Ada Gradasi Atau Apa Ya Style Yang Memperlihatkan Ini Eyeshadow Cakep Gitu Nggak Ini Yaudah Terus Untuk Teknik Eyeliner Nggak Ada Sih Ini So Ide Apa Bikin Yang Beda Beda Kayak Gini Terus Pengaplikasian Mascara Di Bulu Mata Bawah Tadi Yang Kayak Dijepit Jepit Itu Teknik Yang Dipake Sama Siapa Aku Lupa Tapi Intinya Itu Dari Luar Negeri Yang Aku Tonton Jadi Dia Bikin Efek Bulu Mata Bawah Kita Kayak Pake Bulu Mata Palsu Gitu Loh Yang Bawah Tapi Tetap Natural Jadi Aku Suka Nih Sama Hasil Yang Kayak Gini Ya Oke lah Terus Highlighter Nggak ada Masih Seperti Biasa Tekniknya Kayak Yaudah Pake Aja Di Bagian Bagian Yang Tinggi Atau Yang Ini Ditonjol Karena Tadi Aku Pernyonjol Semuanya Jadi Aku Aplikasi In Keseluruh Tipi Aku Terus Terakhir Di Bagian Lips Nya Lips Nya Sebenernya Tadi Aku Udah Bilang Dia Yang Tempat Viral Yang Dikasihkan Concealer Pinggirnya Terus Di Bagian Dalam Tetap Merah Gitu Jadi Ending Nya Finish Nya Kayak Over Lips Gitu Tapi Aku Nggak Cocok Nih Sama Aku Kali Ini Jadi Aku Bikin Yang Kaya Full Lips Jadi Ini Kayak Dibingkai Dulu Kayak Kayak Gini Jadinya Kayak Sexy Mantuliti Kayak Gitu Loh Efek Full Lips Nya Dapet Banget Terus Aku Tambahin Gloss Juga Ini Cakep Ya So Ya Terima Kasih Sudah Nengikutin Videonya Sampai Selesai Dan Sudah Nonton Videonya Sampai Selesai Juga Dan Sudah Nengikutin Aku Sampai Hari Ini Sampai Detik Ini So Ya Kita Akhirin Saja Videonya Bye Guys Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Nanti Kita Bikin Seru-seruan Lagi Bye